Halo JT Lovers, kembali lagi bersama Miss JT di JT News. Miss JT kali ini akan membahas tentang aturan IMEI ponsel yang beredar di Indonesia. JT Lovers sudah mengetahuinya, IMEI atau yang bisa dikatakan sebagai STNK-nya ponsel ini harus sudah terdaftar secara resmi. Aturan ini akan berlaku mulai 18 April 2020 lho. Tujuannya adalah memberantas ponsel ilegal atau black market yang ada di pasaran. Produsen maupun distributor juga akan dikenai sanksi jika tidak mencantumkan label IMEI. Produk akan ditarik dari peredaran dan cabutan perizinan. Nah, bagaimana cara mengecek IMEI ponsel JT Lovers? Begini ya caranya. Gimana? Sudah paham kan?